Selamat malam Robloxmania dimanapun kalian berada Jadi di video kali ini kita bakal lihat lagi game Toilet Tower Defense Dan disini kita kedatangan update baru yaitu episode 71 Oke kita langsung lihat aja update terbarunya Disini ada tulisannya segitiga apaan nih bro Oke yang pertama adalah marketplace ini yang gue tunggu-tunggu Dan ada unit baru bro sepertinya ya Namanya adalah Red Laser Cameraman Dan disini ada skibi di toilet terbaru juga dual cargo toilet Boss what boss bro dia masuk ya Octo Rocket Soldier Toilet kurang lebih ini dia penampakannya Oke bro kalau gak salah ini tuh unit mythic ya Jadi kita langsung aja mulai ke gacanya bro Oke ini udah bro Red Laser Cameraman ya Kita bakal nyoba gaca Dan disini gue udah nyiapin coin sebanyak 44.000 Semoga dapet ya Oke kita bakal pake dulu lag bus ya cuy Sip lag busnya sudah di use dan 0,4 ya jadinya Oke semoga dapet ya dalam 40.000 ini Please oke gak dikasih gue kira Wulgad li anjay penipuan eh Sip Aduh Wah kayaknya Censya untuk awal-awal ini kayaknya susah sih kayaknya Masa 40.000 gak dikasih ya kan Mythical loh Pusat di spam basic coy Oke Masih legendary Masih legendary Ayo lah seenggaknya 1 lah Senggaknya 1 aja bro 40.000 kalau gak dikasih sih parah banget ya Masuknya Kita udah pake lag bus loh C'mon Masih legendary oke Masih legendary Please Buset Gila bro Kita udah ngabisin 7k loh Oke Masih di spam legendary sama basic Oke masih belum dikasih juga Come on Buset Unit baru coy Jadi agak susah ya gacanya Oke masih belum dapet bro Masih belum dapet ritual Muter-muter dulu Sip Oke masih di spam legendary Woy udah 40k ini Eh 10k coy Buset 10k masih di spam legendary bro Wiss dapet Let's go Unit terbarunya Kita liat statistiknya bro Oke Mana unit terbarunya Oke Untuk statistiknya Uh lumayan Damagenya bro 18.000 DPSnya coy Oke Damagenya awalnya Dia hitung 400 sampai 3600 ya Range nya 22 Lumayan lah Gak terlalu gede-gede banget Cooldownya 0,5 bro GG bro GG bro Dan Sampai 0,2 ya Dan DPSnya itu 800 sampai 18.000 Axisnya disini Udah sampai 3k Buset Backpack yang gaca berarti Oke mungkin Gue bakal lanjut Gaca lagi bro Sampai coin kita habis Let's go Oke Gak dapet Gak apa-apa Gue bakal lanjut Gaca lagi coy Baru nanti kita Bakal nge-review unitnya Kita liat 40k Apakah dapet 2 biji Atau lebih Mungkin Kalau bisa Kalau bisa sih lebih ya Ayo Please Perasaan gue gak enak Dispam gini bro Oke masih belum dapet Perasaan gue gak enak bro Kalau dispam gini Takutnya gak dapet Bentar Mungkin gue bakal ganti dulu Unitnya Dia harga spawn awalnya Tuh 550 ya Lumayan mahal ya Semoga biaya upgrade-nya Gak mahal sih Mana macego Oke Gue bakal ganti Dia dulu Mana sih Unitnya Oke ini dia unitnya Scientistnya Gue ganti repair drone Mana Scientist Oh ini nih Gue ganti repair drone Sip Kita lanjut gaca lagi Come on Senggaknya kasih gue 2 Halo guys Masa sih Cuy 40k cuma dikasih 1 Berbaik hati lah Talentrik Let's go Berbaik hati lah Masih belum dikasih Masih spam legendary bro Come on Masih cuma dikasih 1 bro Serili bro Cuma dikasih 1 coy Buset Bro Koin sebanyak ini Cuma dikasih sebiji Para bert sini Senggaknya All Godly lah Senggaknya Kalau gak dikasih mythic Wah gila bro Wah mentang-mentang Unit baru coy Gila 40k Waduh Gila coy Asli coy Gila banget coy Wah gila Senggaknya 2 lah Senggaknya 2 lah Oke Dapet lagi Let's go Kita dapet 2 biji Nice Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Spam legendary 3 biji Arcel All Godly ya 3 biji ya Oke Dikasih lagi bro Kita dapet 3 Nice Oke Gak rugi Gak rugi Nice Kita dikasih 3 Lanjut lagi Oke Cuma legendary biasa Oke Dikasih 4 bro Dikasih 4 Nice Lanjut lagi Oke Gak dikasih Gak apa-apa Udah 4 biji Oke Masih belum dikasih Lagilah All Godly lah Muncullah 4 biji Gak rugi lah 40k 4 biji itu Udah GG banget coy Untuk mythic ya Biasanya sih Dikasihnya cuman Satu doang Cuman ini Agak hoki Apalagi ini Unit baru coy Ayo Kasih lagi Please Please Satu lagi lah Satu lagi lah Kumohon talentrik Berbaik hati lah Dengan akun saya Jangan legendary terus Please Legendary Jangan nongol Please All Godly Seenggaknya All Godly lah Oke Gak dikasih Koin kita yang terakhir Bro Oke Masih legendary Aduh legendary Banyak benar Oke Mudah 4 biji sih Udah GG sih Masuknya bro 4 biji ini Oke Masih legendary Oke Masih legendary juga Satu lagi Gak apa-apa lah Satu lagi lah Ya kan Seenggaknya mohon lah Talentrik berbaik hati lah Dengan saya Oke Dikasih satu lagi Let's go Dikasih 5 biji bro Bayan Bayan Zip Oke Kita dikasih 5 biji Yaitu Red Laser Kameramen Oke bro Kita langsung review aja Dan kita langsung aja Mulai ke game ya Let's go Oke bro Kita udah masuk ke game ya Dan seperti biasa Kita mode nightmare Semoga biaya upgrade-nya Nggak mahal ya Karena kalau mahal Ya percuma gitu bro Nggak bakal kepake juga Soalnya damagenya 18k doang Mungkin nanti Gue bakal nyoba Spam dia deh Kita lihat ya Harusnya Damagenya 18k Itu Kuat ya Buat mode nightmare Cuman mungkin di awal-awal Bisa sih Bisa-bisa-bisa Tenang bro Kayak bisa deh Dispam deh 18k itu Setara Cep TV ya Cuman beda 2k doang Cuman gue kurang tau ya Karena dia bukan unit Splash sih Gue nggak terlalu yakin bro Dia bukan unit Splash Soalnya Nggak terlalu yakin Si bro Gue nyepam ginian coy Mungkin gue bakal Taruh satu sinister deh Buat keamanan deh Nanti kalau dirasa kuat Mungkin sinisternya Bakal gue delete ya Kita main aman aja Cuy Kita main aman Sekarang ini tuh Bukan unit Splash bro Dan gue Nggak tau juga Dia bisa ngeslow Kayak green laser Atau enggak ya Jadi karena gue belum tau Mungkin buat keamanan Kita bakal spawn tetap Sisi sinister Oke Seperti biasa bro Kita bakal upgrade santanya dulu Oke Udah auto skip Kita upgrade santanya Dan kita spawn lagi Satu green laser Di sebelah Sini Nice Oke Kita bakal fokus ke santanya lagi Dan upgrade green laser mungkin Ayo ayo Duit 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 Saya butuh duit Sip Oke mungkin Daripada upgrade laser Kita coba spawn dia deh Oke ini dia bro Untuk penampakan level Satunya Widi Wuh Gila bro Senjatanya gede ya Tapi orangnya kecil coy Dan untuk dmg awalnya Dia 400 0,5 Berarti 1 detiknya adalah 800 Mirip llc ya Mirip llc bro Untuk dmg itu Oke Biaya upgrade pertamanya adalah 650 Oke Nanti kita bakal upgrade Kita lihat penampakan untuk level 2 nya Kalau level 1 kan kayak gini Kita lihat Apakah level 2 nya ada bedanya Wuh beda sih Kalau digambar ya Ada headsetnya gitu Aduh gak bisa Green laser dulu Green laser dulu Gak bisa dibiarin Oke Main santai dulu Tenang Tenang Mungkin gue bakal spawn sstv Di web 10 Sip Flash go Red laser mirip llc Cuman dia lasernya lebih kecil ya I lasernya lebih kecil Tapi demiknya lebih gede Semoga gak di nerf nih Talentrik Bekot dah unit yang di nerf tuh Aduh parah Gue gak tau ini bisa ngeslow apa enggak ya Kalau misalkan gak ada green laser ini Entahlah bro Gue masih penasaran sih Ini amani unit Habis ini go off in kali ya Green laser ya Kita lihat Apakah bisa ngeslow Atau enggak Sip Kita spawn sstv nya Di sebelah sini Nice Oke Sudah aman Nyaman bro Gue gak terlalu yakin sih Kalau disepam unitnya bro Bakal kuat Karena ya Kalian lihat lah bro Untuk segi damage nya 18k Ditambah lagi Dia bukan unit Splash bro Oke Kita upgrade Untuk level 2 nya Apa yang beda Untuk level 2 nya Masih sama ya Oke Ganteng beda bro Untuk level 2 nya Oke Kita upgrade Santa dulu bro Aduh speaker 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 Kita Oke Kita upgrade Speaker 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 Sip Nice Kita fokus Kesini dulu Dan habis itu Kita fokus Ke sstv nya Biar aman bro Biar aman ya Kita main Sstv aja Satu mungkin Nanti sisanya Gosep Dia Untuk range nya Tadi 40an ya Kalau gak salah Oke Ya 40 Bener Sip Kita upgrade Nice Sudah aman Kita upgrade Dia lagi Oke 1650 ya Untuk level 3 nya Dia keluar 1000 Oke Kita udah ngeluarin 1650 Sip Damage nya Nambah 200 Tadi range nya Nambah Dan cooldown nya Berkurang Oh P sini unit ya Murah coy Upgrade nya Serius ini Wah OP bro Unique nya bro Gila coy Biaya upgrade nya Murah banget loh Cocok bet loh Buat Di ini ya Di bawah ya Buat modern Eggmare Atau apa 18 Gat coy Damage nya Lumayan gede Oke Kita lihat Untuk level 3 nya Apa yang beda Masih sama ya Untuk level 3 nya Masih sama Bro Untuk level 3 nya Gak ada yang beda Sama sekali Cuma nambah Damage Sama range Doang tadi Oke Kita upgrade lagi Sekali lagi Sip Kurang lebih Untuk level 4 nya Dia nambah 500 Range nya Nambah 2 Dan cooldown nya Berkurang 0,05 Sip Oke Gue tarik Kata-kata Ternyata biaya Upgrade nya Itu sekitar Memakan Tadi Berapa sih Untuk level 2 nya Itu 1810 Ribuan Tapi Gak terlalu Mahal Sih Untuk biaya Upgrade nya Pasti Standar Sih Bro Gak terlalu Mahal Bro Cuma 10.000 Doang Masih 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 Buat Dibawa Untuk Red Laser Kameramen Dibandingkan LLC Masih Mending Dia Karena Biaya Upgrade Lebih Murah Oke Untuk level 4 nya Apa yang Beda Masih Sama Aja Ya Kayak Level 1 Oke Gak ada yang Beda Untuk level 4 nya Dan Ini Untuk level Terakhir Kata 7 K Mahal Banget Di upgrade Nanti Dulu Kemahalan Bro Kita Fokus Santa Dulu Gila Mahal Banget Coy Kita Fokus Ke Santa Dulu Coy Kalau Santanya Udah aman Baru Kita Fokus Ke Dia Mungkin Segini Aja Kali Atau Gue Full Upgrade Dulu Oke Gue Bakal Nunggu Sampai Santanya Full Upgrade Terlebih Dahulu Oke Santanya Sudah Full Upgrade Oke Lanjut Lanjut Oh iya Gue Lupa Ngeaktifin GFX Ya Bro Si Oke Kita Aktifin Apa Ada Efek Khusus Ya Kan Enggak Ada Ya Cuma Laser Doang Bro Oke Kita Upgrade Dia Dulu Sinister Bro Karena Udah Ada Yang Lewat Kita Butuh Demeg AW Nya Ya Let's Go Oke Sudah Cukla Oke Kurang Dikit Lagi Bro Kita Upgrade Kurang Lebih Biaya Upgrade Sekitar 10 Ribuan Ya Gak Terlalu Mahal BTW Biaya Upgrade 10 Ribut Ayo Tapi Dibandingkan Bahwa Dia Sigo Mending Bawa Drill Sih Demeg Lebih Gede Dan Range Lagi Lebih Gede Juga Sip Oke Untuk Penampakan Level Terakhir Demeg 3600 Range 40 Dan Bull Donya 0,2 Ya Dia Pakai Headset Pakai Jetpack Dan Udah Untuk Unit Jujur Ini Keren Banget Untuk Red Laser Kameramen Ini Untuk Bentuk Ya Bro Menurut Kalian Berapa Perberapa Bro Untuk Unit Ini Keren Silahkan Komentar Di bawah Oke Gue bakal Upgrade Lagi SSTV Nice Sip Kita bakal Spawn Lagi Dia Di Sebelah Sini Oke Repair Drawnya Mungkin Bakal Gue Upgrade Gak Usah Belupgrade Segini Aja Oke Kita Upgrade Oke Untuk Level 2 Dia Nambah Damage Sekitar 400 Slash Nambah 3 Kulturnya Berkurang 0,2 0,1 Oke Untuk Level 2 Dia Damagenya Nambah 200 Range Nambah 3 Dan Kulturnya Berkurang 0,15 Sip Untuk Level 0,4 Damagenya Damagenya Nambah Sekitar Berapa Tuh 500 Range Nambah 2 Dan Kulturnya Berkurang 0,05 Oke Dan Ini Untuk Level Terakhir Damagenya Nambah 2100 Range Nambah 10 Dan Kulturnya Tidak Berkurang Let's Go Sip Neser Oke Sinister Mungkin Bakal Gue Upgrade Dulu Bro Mulai Keteteran Coy Soalnya Biaya Upgradenya Agak Lumayan Kalau Menurut Gue 10 K Untuk Dim 18 Itu Masih Ada Opsi Yang Lain Bro Yaitu Titan Drill Dan Itu Lebih Worth It Bro Pertama Range Jauh Lebih Luas Yang Ketiga Dia Tentunya Jauh Lebih Ope Yaitu 25000 Mungkin Ini Bisa Buat Unit Pajangan Doang Bisa Buat Unit Pajangan Doang Buat Keren Keren Doang Bro Tapi Ini Unit Keren Banget Ya Jujur Keren Banget Bro Unit Kecil Tapi Demek Gede Gitu Gue Pengen Kayak Gitu Unit Itu Bosen Gue Sumpah Bro Titan Terus Yang Segede Gapan Dan Dia Update Oke Gue Bakal Spon 2 Repair Drone Sip Oke Sini Serego Upgrade Dan Gue Bakal Spon Dia Lagi Di Sebelah Sini Sip Oke Fluff Kretin Oke Tidak Kurang Ternyata Soalnya Opsi Terbaiknya Masih Banyak Unit Yang Upgrade Harganya Segitu Kayak Titan Drill Atau Nggak Mace Di 10K Dan Tentunya Demeknya Jauh Lebih OP Oke Nggak Apa Tapi Ini Unitnya Lumayan Lebih OP Dibanding LLC Demeknya Kalau LLC 14K Sedangkan Ini 18K Bro Beda 4000 Coy Beda 4000 Kurang Lebih Oh Iya Tadi Harusnya Gue Bawa Anocer Kalau Di Kombo Anocer Kayaknya Lebih OP Lagi Atau Nggak Ditambah Demek Sudah Web 34 Demek Masih Tertangani Dengan Baik Modal Satu Sinister Doang Oke Masih Bisa Ayo Bentar Agak Susah Spon Padahal Unitnya Kecil Nggak Bisa Didempet Dempet Sayangnya Range Harusnya Tambahin Lagi Kalau Bisa Kalau Bisa Ditambahin Lagi Range 50 Gitu Jangan 40 Tapi Lumayan Senggaknya 40 Sudah Lumayan Banget Seilum Gede Apalagi Unitnya Sekecil Ini Jarang Jarang Ada Unit Kecil Range Gede Ada Unit Kecil Demek Op So Titan Mulu Bosen Ditambah Lagi Terlalu Makan Space Gitu Titan Terlalu Makan Space Bro Asli Enakan Unit Yang Kecil Kecil Gini Bisa Ditumpuk Gitu Oke Nice Kita Full upgrade Lagi Sip Green Laser Nanti Kita Jual Bro Karena Kita Udah Nggak Butuh Lagi Efek Slownya Bisa Dari Si Sinister Karena Dia Unit Splash Oke Dikit Lagi 7k Sip Cuman Cudownya Bagus Ya 0,2 Sip Kita Jual Kita Jual Dan Kita Spawn Lagi Dia Bro Sip Oke Nice Sudah Full Dia Dan Nanti Kita Spawn Lagi Kita Bakal Jual Santa TV Oke Web 30 Ingat Bro Web 30 Dan 40 Itu Perbandingannya Beda Banget Ya Jadi Gue Anggap Disini Masih Belum Lulus Kalau Misalkan Di Web 40 Dia Nggak Keteteran Berarti Gue Anggap Lulus Dia Unit OP Masuk Ya Bro Bener Ya 10.000 Lebih Dikit Untuk Biaya Upgrade Ya Sip Mungkin Kayanya Kita Butuh Dua Atau Satu Aja Mungkin Satu Aja Untuk Repair Dronenya Kita Jual Aja Dek Yang Ini Bro Satu Aja Coy Lagian Jarang Kenas Tung Juga Unit Sip Oke Nice Kita Full Upgrade Tino Oke Web 40 Masih Tertangani Dengan Baik Ternyata Bro Liat Lasernya Mirip Cuman bedanya Dia Lebih Kecil Doang Dan Disini Jujur Gue Suka Banget Ya Untuk Unitnya Keren Parah Bro Untuk Desainnya Itu Cuy Sini Dia Pake Kayak Semacam Jazz Mungkin Ya Jazz Kerja Pake Headset Juga Dan Senjatanya Itu Lumayan Keren Banget Bro Untuk Senjatanya Lumayan Keren Ya Sip Oke Let's Go Oke Kita Kita Jual Santa Santanya Kita Jual Semoga Bisa Dengan Spam Ini Bro Red Laser Kameramen Sip Mungkin Gue Bakal Spawn Di sebelahnya Sinister Sip Satu Lagi Nice Di sebelah Sini Nah Oke Bro Sudah Full Upgrade Dan Sudah Full Unit Kita Nggak Bisa Ngespawn Lagi Apakah Kita Tinggal Lunggu Menang Doang Kita Nggak Tahu Ya Karena Ini Masih Web 44 Dan Gue Harap Dia Bisa Ngehadepin Unit Glitch Dan Oh Ya Gue Belum Tahu Untuk Unit Barunya Tadi Tuh Udah Muncul Atau Belum Ya Gue Lupa Lagi Tadi Tuh Ada Ini Kurang Lebih Skibi Di Toilet Baru Gue Hampir Lupa Dengan Itu Cuy Oke Gue Bakal Merhatiin Skibi Di Toilet Dia Masuknya Boss Kalau Ngesalah Tadi Oke Masih Belum Ketemu Untuk Skibi Di Toilet Terbarunya Masih Belum Nemu Sama Sekali Gue Harap Dia Bisa Ngehadepin Glitch Kalau Nggak Bisa Ngehadepin Aduh Parah Pisa Udah Dibantu Sinister Untuk Awain Oke Masih Belum Muncul Bro Flying Bukan Bukan Dia Skibi Di Toilet Terbarunya Mana Untuk Demeg Jujur Ini OP 18k Bro Lumayan Sih Bro Lihat Coy Demeg Aduh Kelemahannya Itu Bro Unit Kecil Gampang Buat Kena Stone Mana Nih Skibi Di Toilet Terbarunya BTW Atau Tadi Udah Kelewat Ya Entahlah Bro Silahkan Komen Di Bawah Kalau Kalian Melihat Skibi Di Toilet Terbarunya Bro Soalnya Gue Nggak Ngeliat Btw Untuk Si Siapa Tadi Gue Lupa Si Nama Skibi Di Toilet Terbaru Ini Bukan Si Kayaknya Bukan Bro Bukan Bro Mana Btw Unit Glitch Sudah Kelewat Ternyata Bisa Bro Dia Nangani Unit Glitch Oke Tapi Untuk Auto Skipnya Masih Agak Berat Oh Belom Oke Ini dia Bro Musuh Terbesar Kita Unit Glitch Semoga Bisa Tertangani Dengan Baik Oke Agak Walahan Bro Agak Walahan Untuk Unit Glitch Ya Bro Please Jangan Sampai Lewat Bahaya Banget Sinister Let's go Dibantu Sinister Tolong Tolong Oke Bisa Coy Bisa Tertangani Ya Cuman Ya Gitulah Masih Agak Try Hard Oh Unit Glitch Kita Ditolong Coy Unit Glitch Dibawa Sama Welder Toilet Let's go Kita Ditolong Oke Dia Nggak Bisa Nangan Unit Glitch Bro Walaupun Sudah Disepam Kurang Lebih Dia Bisa Mode Nightmare Tapi Untuk Auto Skip Kayaknya Nggak Bisa Untuk Auto Skip Karena Masih Dibantu Sinister Ya Bisa Untuk Mode Nightmare Mungkin Tapi Nggak Bisa Auto Skip Soal Tadi Glitch Sudah Keteteran Bro Padahal Kita Dibantu Unit AW Terbaik Yaitu Sinister TV Men Bos Ya Kemana PTW What Loh Lekah What Ngebak Kak What Ngebak Coy Bos Yang Nggak Muncul Ya Bos Ngebak Game Ngebak Aduh Parah Coba Kita Seli Unit Buat Pembuktian Kalau Ini Adalah Ngebak Oke Bener Ternyata Game Ngebak Bos Toilet Tidak Muncul Bro Oke Tapi Nggak Apa Kita Kurang Lebih Udah Review Unit Dread Laser Kameramenya Dia Lumayan OP Dia Bisa Dibawa Di Mode Nightmare Tapi Dengan Catatan Tidak Bisa Auto Skip Ya Karena Kita Lihat Sendiri Tadi Glitz Nggak Bisa Mati Bro Oke Bro Jadi Terima kasih Buat Buat Kalian Menonton Terima kasih Juga Buat Kalian Melek Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Next Video Dadah